Selamat datang kembali di Lokitech. Hari ini, saya akan mencoba teknologi upscaling software ini, Lossless Scaling. Ini bisa berfungsi di hampir semua GPU dan hampir semua permainan. Anda tidak perlu memperkenalkan kartu Radeon atau NVIDIA untuk menghasilkan Lossless Scaling ini untuk meningkatkan fps Anda ketika menggunakan generasi frame. Yang pertama, saya akan mencoba dengan versi 1.1. Versi ini hanya memperkenalkan Anda upscaling hingga 2 kali. Saya menggunakan telefon saya untuk menghasilkan karena bisa menghasilkan motion slow. Jika saya menghasilkan Lossless Scaling, game saya menghasilkan sekitar 50-60 fps. Ketika saya menghasilkan Lossless Scaling, fps terbaik terbaik. Tetapi gambar video menjadi lebih mudah. Jika saya menghasilkan Lossless Scaling, saya akan menghasilkan Lossless Scaling. Anda tidak bisa melihat langsung fps yang berbeda dengan Riva Tuner atau MSI Afterburner. Anda perlu menggunakan fps di dalam software Lossless Scaling. Jika YouTube hanya bisa memainkan video hingga 60 fps, ini bagaimana cara terlihat di 50% speed. Anda dapat melihat bahwa menggunakan Lossless Scaling, terlihat lebih mudah, tetapi artifat tidak terlihat. Sekarang kita mencoba menggunakan versi baru yang menghasilkan hingga 4 kali frame generasi. Sejak monitor saya hanya 144Hz, saya hanya mencoba hingga 3 kali frame generasi. Saya merupakan dengan versi ini, monitor Anda akan terlihat melihat ketika Anda menghasilkan untuk menghasilkan frame generasi. Ini tidak terjadi di versi 1.1. Saya juga merupakan bahwa karakternya menjadi blinky ketika saya menggantikan sangat cepat. Yang ini masih menggunakan 2 kali frame generasi yang sama dengan versi 1.1. Ini adalah kecepatan 50% dari komparisi antara versi 1.1 dan versi 2.3. Versi 2.3 versi terlihat lebih kurang dari 1.1 karena karakternya blinky. Sekarang saya mencoba dengan 3 kali frame generasi. Sekarang blinky terlihat lebih kurang. Anda dapat jelas melihat karakter yang hilang di skrin. Sekarang saya mencoba untuk menghasilkan kecepatan yang sangat cepat. Sekarang Anda hanya bergerak sederhana atau hanya berdiri, tidak terjadi. Anda dapat mendapatkan hampir 3 kali fps. Sekarang Anda mendapatkan penalti kecepatan kecepatan terlihat. Sekarang Anda mendapatkan penalti kecepatan kecepatan. Menggunakan 2.3 version masih tidak stabil. Anda akan melihat banyak kecepatan kecepatan sehingga karakter yang hilang di skrin Anda. Oke, itu saja dari saya. Jika Anda suka video ini, silakan tekan like dan subscribe. Dan jangan lupa untuk cek link dan deskripsi di bawah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!